halo halo selamat siang teman-teman hari ini saya beli kue ulang tahun ya karena ada seseorang yang ulang tahun hari ini ya tepatnya tanggal 14 ya 14 Juni ini kue ulang tahunnya lagi dibungkus ya sama si mbaknya saya juga milih-milih ya beberapa kue untuk dibungkus ya kayaknya kuenya enak-enak semuanya sini nih Indonesia Oh ini Kita pilih yang ini juga ya Hai kayak enak nih hai 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 Shiro jadi di papacokis ini merupakan gerai tempat penjualan kue yang cukup terlengkap dan juga murah kita sudah selesai beli kuenya kita akan bawa pulang papacokis ini gerainya berada di jalan pramuka jadi di dekat terminal bis hari ini tepat kurang lebihnya jam 3 ya teman-teman cuaca banjermasin sangat cerah sekali ya panasnya sekali ya tapi biasanya kalau panas begini sore ya bisa hujan saat ini kita melintasi jalan pramuka ya kita akan ke kayu tangi ya di jalan pramuka ini banyak toko-toko ya jadi pertokohan baru sangat banyak sekali ya seperti kiri kanan kita sudah mulai pembangunan-pembangunan toko cukup padat ya disini ya dan di jalan pramuka ini juga banyak tanah-tanah yang masih kosong ya teman-teman karena ini merupakan wilayah baru ya sebenarnya ya jadi pembangunannya jadi pembangunannya rata-rata pertokohan ya sebelah kiri kita juga ini pertokohan-pertokohan baru ya dan juga disini banyak pergudangan-pergudangan ya jadi gudang-gudang dari distributor-distributor cukup banyak sekali ya di jalan pramuka ini suasana jalan cukup lancar ya jadi tidak padat ya teman-teman ya karena mungkin belum pulang kerja kemungkinan ini ya karena pulang kerja biasanya jam 4 jam 5 ya itu udah mulai macet disini saya hari ini pulang agak pagi agak pagian ya jadi jam 3an karena menyempatkan waktu untuk beli kue ya karena kue itu biasanya cepat habis ya karena disitu memang lagi laris manis disitu jualannya di jalan pramuka ini cukup bersih ya cukup asri ya teman-teman jadi karena pedagang-pedagang kakidimahnya gak banyak disini ya jadi disini malah lebih banyak itu pertokoan seperti kita lihat sebelah kiri kita itu juga pertokoan ya selamat menikmati cuaca cukup panas sekali ya teman-teman ya siang ini ya jadi cerah sekali nih disini ya karena biasanya kalau sore baru itu mendung dia jadi kalau sore setiap sore hampir setiap sore hujan disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman di depan kita ada simpang tiga ya kalau ke kanan itu ke sungai tabuk kita belok kiri ya kita belok kiri dan kita memasuki jalan petran nanti ada simpang empat ya di depan kita ya kita akan belok kanan kalau belok kiri itu adalah jalan gatut sebroto kalau kita lurus ya jalan petran nanti kita akan belok kanannya dan kita akan belok kanannya di depan kita ini ya lampu merah ya kita stop dulu jadi tadi kalau ini kita belok kanannya kita memasuki jalan Banu Anyar kiri kanan kita ini juga pertokoan dan juga warung-warung kecil ya tapi di Banu Anyar ini lebih banyak itu yang pedagang-pedagang kecil ya kayak UKM itu ya dan juga disini banyak penjualan-penjualan sepeda motor bekas di pinggiran-pinggiran jalan sini ya jadi jalan Banu Anyar ini teman-teman cukup lempeng ya tapi kalau udah sore juga macet atau juga hari minggu juga sangat macet sekali ya karena daerah sini banyak perumahan-perumahan yang berdiri ya seperti kita lihat ya kiri kanan kita udah warung-warung banyak betul ya kita menaiki jembatan Banu Anyar ya jadi ini merupakan jembatan pertama ya jadi di Banu Anyar juga ya banyak terdapat toko-toko ya disini ya jadi toko-toko warung-warung makan juga banyak daerah sini seperti kita lihat di depan kita kiri kanan ya pertokohan udah mulai rame ya dan Banu Anyar ini terkenal dengan dealer-dealer mobil bekas ya teman-teman ya mobil bekas sepeda motor bekas juga ya disini paling banyak ya nanti kita lihat di depan kita itu nah ini sorum-sorum mobil ya jadi mobil-mobil bekas itu banyak betul ya disini ya sepeda motor juga disini banyak ya sorum-sorumnya ya jadi teman-teman kalau mau cari mobil-mobil bekas ya baik plat DA maupun plat B ya plat L DRS ini tumpukan-tumpukan sorumnya ya mungkin karena memang tanahnya banyak tanah kosong yang dibeli ya buat sorum-sorum ya seperti kita lihat sebelah kiri kita juga pertokohan ya teman-teman ya jadi di Banu Anjar masih banyak kok tanah-tanah kosong ya yang masih belum dibangun ya kita menaiki jembatan kedua Banu Anjar ya yang melintasi sungai Martapura ya teman-teman ya nah ini penampakan jembatannya ya jadi di bawah ini sungai sungai Martapura ya sungainya sangat luas sekali ya teman-teman jadi jembatannya sungainya cukup panjang cukup panjang sekali ya karena memang sungainya cukup luas ya kita sudah sampai ya ini masih tetap kita melintasi jalan Banu Anjar jadi Banu Anjar ini panjang sekali ya dari Ketut Suburoto sampai nanti ke jalan kayu tangi ya nah ini juga penuh pertokohan ya daerah-daerah sini ya pertokohan dan surum-surum mobil ya sangat banyak sekali daerah sini menang-teman menang-teman selamat menikmati di depan kita ini ada simpang 4 ya teman teman kalau kita lurus tetap kita masuk jalan Sultan Adam kalau kita belok kanan itu sungai Andai kalau kita belok kiri itu tembusnya ke sungai Mia Masjid Cami ini kita akan lurus saja kebetulan disini biasanya lampu merahnya cukup lama ya teman teman dan ini merupakan area-area macet pada saat pulang-pulang kerja karena di daerah sungai Andai itu banyak perumahan-perumahan subsidi baru ya yang dibangun hampir 500 sampai 1000 unit ya jadi daerah sana banyak perumahan-perumahan dan di kayu ini masuk nanti di kayu tangi ya kayu tangi juga perumahan-perumahan juga sangat banyak sekali ya seperti perumnas ya wah nyelonong aja itu si bapak sama ibu itu oke kita sudah mulai jalan jadi kita tetap memasuki jalan kita akan memasuki jalan Sultan Adam ya sebelah kiri ada pom bensin ya selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati